Lonjakan kasus COVID-19 di tanah air berimbas pada tingkat ketersediaan alat bantu pernafasan tabung khas oksigen. Di beberapa pusat alat kesehatan di daerah, bahkan dikabarkan pedagang kehabisan stok. Ibas dari langkannya tabung oksigen, harganya pun mengalami kenaikan. Penambahan kasus COVID-19 di tanah air pecah rekor di angka 21.342 orang per hari, membuat pemburuan oksigen sejumlah wilayah meningkat. Dikutip Kompas TV dari Kompas.com sebelumnya, salah satu agen penyedia oksigen medis di Jogja mengaku mengalami kekosongan stok sejak Sabtu, 19 Juni 2021. Para agen oksigen ini melayani warga yang sedang menjalani rawat jalan di rumah, seperti asma, jantung, dan COVID-19. Kelangkaan stok ini menunjukkan bahwa kebutuhan oksigen meningkat, terutama setelah terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Dalam sebekan biasanya per hari 10 tabung, kini meningkat menjadi 15 tabung per hari. Permintaan didominasi dengan pemesanan untuk COVID-19. Hal yang sama juga terjadi di Jakarta, terjadi lonjakan permintaan hingga 20%. Sementara dikutip dari antara news, Menteri Kesehatan Budi Gunanti Sadikin mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan para produsen oksigen untuk mengalihkan oksigen segmen industri guna pemenuhan kebutuhan rumah sakit dalam menghadapi peningkatan kasus COVID-19. Budi juga menjelaskan selama ini sebesar 75% dari total produksi tabung oksigen di Indonesia diseluruhkan untuk kebutuhan industri, dan 25% sisanya untuk kebutuhan medis. Namun dengan kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan pasien COVID-19 pasokan oksigen terhadap industri itu akan dialihkan untuk kebutuhan medis ke berbagai rumah sakit. Diketahui, saat ini terdapat 4 pabrik tabung oksigen di Jawa Barat, 1 pabrik di Jawa Tengah, dan 4 pabrik di Jawa Timur. Bapak Ibu juga mungkin mendengar mengenai isu oksigen. Kami bisa sampaikan di sini bahwa oksigen yang ada itu cukup. Oksigen yang ada itu cukup. Kita memiliki kapasitas produksi oksigen di Indonesia, itu sebagian besar untuk oksigen industri. Ya, untuk oksigen industri. 75% itu untuk oksigen industri. Hanya 25% yang untuk oksigen medis. Nah, kami sudah mendapatkan komitmen daripada supplier-supplier oksigen ini, bahwa mereka bisa mengalihkan yang kapasitas oksigen buat industri ke oksigen medis. Karena yang kapasitas oksigen industri itu bisa diisi oleh perusahaan-perusahaan oksigen asing lainnya. Jadi ada 1% oksigen lokal yang memang memproduksi hampir 90% dari oksigen di rumah sakit-rumah sakit. Nah, kapasitas perusahaan tersebut itu baru terpakai 25%. Ya, karena yang 75%-nya atau 3 kali lipat lebih besar itu digunakan untuk mensupply industri. Nah, komitmen dari perusahaan ini adalah 75% ini siap diberikan untuk mensupply oksigen di rumah sakit. Ya, sehingga dengan demikian kita masih punya room yang cukup. Nah, masalah oksigen ini juga ada masalah mengenai logistiknya. Jadi, pabrik oksigen itu ada 4 di Jawa Barat, 1 di Jawa Tengah, 4 di Jawa Timur. Ya, kemarin kalau teman-teman cepat dengar ada isu di Jawa Tengah, sebenarnya itu karena memang pas ada kondisi pabriknya cepat berhenti karena aliran listrik yang terganggu sebentar. Tapi karena memang mesinnya butuh waktu untuk startup kembali sehingga membutuhkan waktu. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di kanal Youtube TribuNews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!